Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda yang suka membaca buku apalagi untuk mengisi waktu seperti sekarang, work from home atau study from home, Anda dapat membaca buku. Nah tetapi buku menjadi salah satu media yang dapat menularkan berbagai macam virus termasuk COVID-19. Oke, namun untuk menjaga penularan ada sebuah perpustakaan di salah satu universitas di Surabaya, Jawa Timur yang menciptakan rak sterilisasi buku dari virus. Inovasi tersebut setengaja diciptakan untuk memutus semata rantai penularan COVID-19. Untuk mencegah penularan virus COVID-19 melalui buku, dosen dan mahasiswa Universitas Dinamika atau STIKOM Surabaya, Jawa Timur menciptakan rak sterilisasi buku. Inovasi yang diberi nama The Boss atau Dinamika Box of Sterilization ini diklaim mampu membasmi hikuman, bakteri maupun virus pada benda. Inovasi The Boss ini terinspirasi dari alat sterilisasi di ruang operasi rumah sakit yang berfungsi membunuh kuman maupun bakteri. The Boss memiliki ukuran panjang 2 meter dan lebar setengah meter menggunakan lampu ultraviolet 20 Watt. Pada umumnya, ukuran tersebut sudah mampu membunuh kuman pada barang dalam waktu kurang lebih 20 menit. Sehingga barang-barang yang sudah disterilkan di dalam box dijamin bebas dari kuman atau bakteri. Selain itu juga dipasang reflektor agar cahaya ultraviolet bisa memantul dari segala arah dan barang bisa disterilkan di semua sisi. Ini box yang menggunakan sinar UV-PC untuk mencerilkan bateri, roh virus. Sehingga cara kerjanya itu dengan daya pancarnya itu membutuhkan sekian waktu. Kita pakai lampu ini sekitar 20 Watt. Jadi butuhkan waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit lah untuk akurannya langsung virusnya dijamin mati gitu ya. Ya kita berharap dia mati. Karena penelitian secara ilmiah belum ada yang kita ketemu. Kita mengikuti yang dilakukan di rumah sakit. Di mana mencerilkan ruang operasinya menggunakan sinar UV. Nantinya, buku yang akan dikembalikan oleh pustakawan diletakkan terlebih dahulu di dalam box untuk disterilisasi. Setelah dimasukkan ke dalam box, petugas perpustakaan akan menyalakan lampu ultraviolet selama kurang lebih 20 menit. Tugas maupun peminjam buku yang keluar masuk juga tidak perlu bersentuhan langsung. Berbeda ya, karena sekarang kalau dulu biasanya kita tuh harus bersentuhan dengan petugasnya. Sekarang kita cuma naruh dan apalagi sudah ada virus kayak gini, pasti lebih takut kan. Jadi dari perpustakaan sudah menyediakan, untuk kita tuh lebih safety untuk menjaga diri kita sendiri. Dengan fasilitas ini, diharapkan mahasiswa maupun karyawan akan terbebas dari virus atau kuman yang mungkin menempel pada buku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Kirawan, Metro TV.